Intro Berbicara gunung yang secara administratif terletak di perbatasan Provinsi Jawa Tengah dan daerah istimewa Yogyakarta Gunung Merapi memang selalu tak lepas dari kisahnya yang mengundang tanya Baik mistis hingga misteri yang menyelimutinya Oleh karenanya, di misteri dunia pun coba menelusurinya Intro Saat ini saya berada di lereng Gunung Merapi, tepatnya di posko Timsar D.I.E. Ya seperti yang kita ketahui bersama bahwa Gunung Merapi ini terakhir erupsi pada bulan Oktober 2010 silam Dan ini adalah gunung vulkanik, salah satu yang masih aktif hingga saat ini Tapi, Gunung Merapi juga menyimpan sejuta misteri yang belum terukar Kini status siaga Merapi telah berusia 3 tahun Status siaga ini pun menjadi yang terpanjang dalam sejarah pencatatan aktivitas vulkanik Gunung Merapi Lantas, seperti apa kriteria utama Gunung Merapi masuk dalam status siaga? Sekarang saat ini, saat kita sedang berada, status Gunung Merapi sedang siaga Atau status 3 ya, dari 4 statusnya Ketika status 4 semua sudah harus evakuasi Sudah harus turun ke bawah evakuasi, berarti sekarang statusnya 3 Diketahui status siaga atau level 3 pada Gunung Merapi terjadi ketika aktivitasnya memiliki potensi Mengancam penduduk dan pemukiman Namun jika hasil pengamatan visual dan instrumental mengalami peningkatan aktivitas yang semakin nyata Ataupun terjadi erupsi Maka pada level 4 atau status awas ini Setiap orang diwajibkan untuk segera mengungsi ataupun dievakuasi Hal ini pun lantas mengingatkan kita pada peristiwa letusan Gunung Merapi Yang mahadasyat pada sedekadela Salah satu peristiwa tragis yang mampu merenggut korban jiwa terjadi di area bunker Kaliade Terletak di desa Kinaharja Kecamatan Pakem, Sleman di daerah istimewa Yogyakarta Bangunan ini dibangun pada tahun 2001 oleh pemerintah Kabupaten Sleman Dan diresmikan 4 tahun kemudian Bunker ini berfungsi sebagai tempat perlindungan darurat warga setempat Jika terjadi erupsi Gunung Merapi Berbentuk setengah lingkaran ke bunker Kaliade pun dibuat dengan pintu masuk yang lebih rendah dari tanah Sekuat-kuatnya fasilitas buatan manusia Sejatinya tak mampu membendung kuasa Tuhan dalam rupa meletusnya Gunung Merapi Dan benar saja Nusantara bernuka saat erupsi Gunung Merapi pada tahun 2006 silam Tercatat ada dua korban terjebak di dalam bunker Dan ditemukan tewas mengenaskan Saat itulah terjadilah letusan dari puncak Merapi Terlihat asap sulfatara yang begitu luar biasa membangga lembung ke atas Kemudian mereka pada lari semua melamatkan diri Nah kemudian yang dua relawan ini melihat kondisi bunker yang begitu dekat Sehingga mereka ambil kesimpulan pastinya Maksulah ke bunker Biar selamat Kondisi terakhir dua orang relawan tersebut saat dievakuasi pun disebut-sebut sangat mengenaskan Bagaimana tidak kemungkinan besar saat itu suhu di dalam bunker Kali Adam menyentuh angka 500 hingga 700 derajat Celcius Satu relawan ditemukan berada di dekat pintu Dan satu orang lainnya berada di dalam kamar mandi Salah satu dari dua orang relawan yang pada saat itu meninggal di dalam bunker ini Dia itu berada di dalam bak yang berisi air ini Dia berharap bak yang berisi air ini bisa melindungi dia dari hawa panas Tapi ternyata saking panasnya air yang ada di dalam bak ini justru dalam keadaan yang mendidih Atau dalam kondisi yang sangat panas sehingga malah merebus seluruh badannya Jadi di dalam air pun merebus Di luar pun kondisinya sangat panas seperti berada di dalam oven dengan 500 hingga 700 derajat Celcius Pada tahun 2010, gunung Merapi meletus kembali hingga mengeluarkan awan panas dan banjir lahar dingin dari dalam perutnya Sangking dasyatnya, peristiwa meletusnya gunung Merapi itu disebut-sebut sebagai erupsi terbesar Merapi dalam 100 tahun terakhir Setelah erupsi, bunker Kaliadem sempat tertimbun material pasir setebal 4 meter Bunker itu bahkan sempat dinyatakan hilang Setidaknya membutuhkan waktu sekitar dua hari untuk merekonstruksi jalan menuju bunker yang tertutup material vulkanik Dan melakukan pengerukan dengan menggunakan alat berat hingga bunker berhasil ditemukan Sejak dua tragedi tersebut, bunker Kaliadem tidak lagi difungsikan sebagai tempat berlindung warga saat erupsi Merapi terjadi Penyebabnya sudah barang tentu karena tempat ini sudah tidak efektif lagi untuk melindungi warga dari erupsi Gunung Merapi Meski kini dibuka sebagai tempat wisata, namun tak semua orang memiliki nyali untuk memasuki bunker berselimut kisah kelam tersebut Rupanya hal itu tak luput dari cerita mistis yang menyukupnya Termasuk pula keberadaan batu besar sisa material vulkanik yang mirip dengan singgah sana Dan ini ada batu yang besar sekali melebihi besar dari pintu masuk ke arah sini dan bagaimana batu ini tiba-tiba bisa berada di tengah-tengah sini Dan kalau kita lihat juga disini banyak diletakkan sajen-sajen seperti rokok dan sebagainya Yang berkembang kemudian bahwa beberapa orang mengaku pernah melihat sosok baju putih itu sedang melakukan semedi di atas batu tersebut Dan selain itu juga warga setempat mengakui sering mendengar suara-suara seperti jeritan atau petangisan dari dalam bunker Lantas jika ditelisik dari kacamata retrokognisi siapakah sebenarnya sosok berpakaian serba putih dan dari manakah asal suara tangisan dari dalam bunker ini Jadi saya mendapatkan visual sesosok laki paruh bayah berpakaian serba putih Ketika saya tanya sosok ini mengaku bahwa dia ditugaskan oleh Eyang Romo dan Eyang Permadi dari Gunung Merapi Untuk menjaga tempat ini agar tidak ada lagi hal-hal yang tidak diinginkan seperti yang terjadi pada 2006 yang memakan korban jiwa Lalu ketika saya menelusuri suara tangisan saya mendapatkan fakta bahwa suara tangisan tersebut bukan berasal dari korin manusia Melainkan berasal dari jin-jin yang ada di situ yang sengaja dibiarkan oleh beliau ini agar tempat itu tidak lagi dijama oleh manusia Tidak lagi digunakan sebagai bunker perlindungan dan juga tempat itu agar tidak lagi memakan korban jiwa Itu yang saya lihat Coba perhatikan batu unik satu ini Orang awam mungkin akan menganggap batu ini merupakan sisa batu meteor yang jatuh dari luar angkasa Namun rupanya keberadaan batu ini tak ada hubungannya sama sekali dengan luar angkasa bahkan alien sekalipun Ya saat ini saya sedang berada di lokasi batu alien Jadi pada saat erupsi 2010 yang lalu ada sebuah batu yang terlontar dari puncak Gunung Merapi hingga menuju ke sini Lokasi yang cukup jauh dari puncak Gunung Merapi Dan di sini batunya sangat besar bahkan tidak mampu dipindahkan oleh orang-orang bahkan alat berat sekalipun Dan saya tertarik untuk mengetahui kenapa batu ini dilamakan batu alien Batu alien menjadi salah satu batu-batu raksasa yang menerjang kawasan pemukiman penduduk sekitar Lalu bagaimanakah asal-usul nama alien tersemat ke batu ini dan keunikan apa saja yang hadir dari batu tersebut Batu ini diambil dari bahasa Jawa Alian Alian itu pindah dari tempat yang satu ke tempat yang lain Nah namanya alien karena mirip dengan wajah kemudian dinamakan batu alien Hadirnya batu ini pastinya bersamaan dengan letusan Merapi ketika tahun 2010 tanggal 5 November jam 00 Namun luar biasa batu ini sebenarnya bukan hanya wajah manusia saja Namun secara imajinasi kalau diamati ada wajah yang berbentuk seperti tengkorak-kerak Itu ada di belakang sana Kemudian di sisi yang lain juga ada seperti kepala singa Masyarakat sekitar percaya batu alien memiliki aura mistis lantaran tak ada seorang pun yang bisa memindahkan batu tersebut Meski menggunakan alat berat sekalipun Bahkan penduduk sekitar pun sempat melakukan ritual khusus agar sosok penunggu batu ini mau dipindahkan Namun usaha itu tak membuahkan hasil apapun Konon kabarnya sosok penunggu batu berasal dari bagian Geger, Boyogun, Merapi Lantas benarkah demikian Ada sosok besar seperti apa sebetulnya seperti kerak tetapi dengan kepala yang botak Lalu wajahnya itu seperti batu alien itu sendiri Dan ketika saya ajak berkomunikasi sosok ini mau Karena sosok ini sebetulnya ditugaskan oleh yang sapu jagat Untuk menjaga tempat ini dan mengontrol segala aktivitas makhluk-makhluk astral yang ada di daerah tersebut Karena sebetulnya tempat ini sering dijadikan tempat pemujaan pada awalnya Lalu ketika dia ditugaskan tempat ini sudah tidak ada lagi Hal-hal yang bersifat pemujaan dan tidak ada lagi jinjin yang sengaja melakukan ritual-ritual tertentu untuk manusia Itu tidak ada lagi Jika dilihat dari kejauhan Gunung Merapi tampak gagah dan indah Namun siapa sangka di balik kemegahannya itu Merapi pernah menorehkan kisah pilu bagi warga dan makhluk hidup di sekitarnya Ya di belakang saya ini adalah sisa bangunan dari erupsi Gunung Merapi tahun 2010 yang lalu Itu merupakan salah satu yang terbesar dari 100 tahun terakhir Tapi setelah kejadian tersebut beberapa warga mengumpulkan sisa-sisa barang yang masih bisa ditemukan Dan semuanya kemudian dikumpulkan di suatu ruangan Dan kini dijadikan museum yaitu Museum Sisa Hartaku Potret ganasnya Wendus Gembel yang meluluh lantakan perkampungan warga Lereng Merapi itu Kini terekam di Museum Sisa Hartaku Museum ini didedikasikan untuk mengenang para korban erupsi Merapi Meski dalam bentuk harta-hartanya yang tersisa Bertempat di bekas rumah usang bekas keganasan Merapi Museum ini mampu membuat pengunjung merasa pilu saat membayangkan kembali bencana yang pernah terjadi Pada bagian luar terdapat tulang belulang hewan ternak Yang ketika terjadi letusan tak bisa menyelamatkan diri Serta motor-motor usang yang tinggal rangkanya saja Di bagian depan dengan tulisan menyayat hati Di bagian dalamnya terdapat berbagai peralatan rumah yang nyaris meleleh tak tersisa Di beberapa sudut juga tertera tulisan-tulisan mengingatkan akan keganasan Merapi Serta bagaimana kesedihan warga saat semuanya seolah habis tak tersisa Di bagian depan terdapat tulisan yang konon merupakan bisikan pesan Merapi Yang diterima seseorang dalam mimpinya Namun hingga kini siapa yang menerima dan menyebarkannya pun masih berselimut misteri Pesan tersebut berbunyi Pesan Merapi ini rupanya memiliki makna dalam filosofi kehidupan Dan jika semuanya dipahami dalam satu bentuk utuh Niscaya menjadi sinergi luar biasa sebagai petunjuk dalam menjalani kehidupan yang baik Sebetulnya yang saya lihat pesan Merapi ini langsung disampaikan oleh Mbah Marijan itu sendiri melalui wangsit mimpi Saya gambarkan seperti ini Saya melihat Mbah Marijan sedang duduk berzikir pada sepertiga malam Lalu dia membayangkan ada gunung Merapi dan ada suara yang keluar dari gunung Merapi tersebut Lalu Mbah Marijan menyampaikan ke setiap warga yang dia temui Termasuk disini adalah pemilik museum ini Yang bernama Sri Yanto Tim misteri dunia menyempatkan diri bertandang ke rumah sang juru kunci legendaris Gunung Merapi Mbah Marijan Ada kisah mencengangkan apa yang tim misteri dunia dapatkan Sesaat lagi tetap di misteri dunia Ada satu nama yang sulit dilepaskan dari salah satu gunung api paling aktif di dunia Yakni Mas Penewu Surak Sohargo Atau yang lebih dikenal dengan nama Mbah Marijan Beliau merupakan juru kunci Merapi pada kurun waktu tahun 1982 hingga 2010 Rumahnya di Dukuh Kina Harjo Di desa Umbel Harjo, kecamatan Cangkringan di wilayah Sleman Nama Mbah Marijan mulai viral ketika Merapi meletus pada pertengahan Mei di tahun 2006 silam Kala itu pemerintah menghimbau warga Merapi untuk segera mengungsi Namun Mbah Marijan memilih bertahan di rumahnya Banyak kalangan menganggapnya semena-mena karena bertindak berani dan melawan imbauan pemerintah pusat Maupun Gebenur Daerah Istimewa Yogyakarta pada saat itu Sri Sultan Hamengkubwono ke-10 Diketahui Mbah Marijan secara otodidak memahami aktivitas gunung Merapi melalui seluruh panca inderanya Hingga disebut memiliki kemistri dengan gunung Merapi Media pun secara besar-besaran mengeksplorasi kelebihan yang dimiliki Mbah Marijan Sehingga pada letusan 2006 saat sebagian besar penduduk sudah dievakuasi Mbah Marijan justru enggan mengungsi Ternyata letusan tahun 2006 tidak mengenai Mbah Marijan Sehingga waktu itu muncul prediksi yang dilakukan Pusat Vulkanologi dan Mitiga Sencana Geologi PVMBG kurang tepat Namun tepat pada tanggal 26 Oktober 2010 Merapi kembali meletus dan memuntahkan awan panasnya Saat letusan besar itu terjadi Mbah Marijan tetap memilih untuk tinggal dan berada di rumahnya Naas tak bisa ditolak Maut mustahil dicegah Awan panas atau wadus gembel dari erupsi gunung Merapi menerjang desa Kinah Rejo Dan Mbah Marijan pun menjadi salah satu korban erupsi Merapi pada saat itu Namun yang sungguh luar biasa mayatnya ditemukan dalam keadaan bersujud Dalam sujud terakhirnya itulah ia memasrahkan diri pada Allah SWT Beberapa orang awam yang tidak paham menganggap Mbah Marijan bodoh karena melawan alam Namun bagi orang-orang yang pernah dekat dengannya Mbah Marijan menjadi contoh seorang manusia Yang setia memegang tanggung jawab sumpah tugas Walau ajal harus merenggutnya Nah Bapak sampai mengatakan begini Artinya apa kalau nanti Bapak itu turun berarti meninggalkan tanggung jawabnya Sebagai kunci untuk menjaga Merapi Dan nanti warga masyarakat dan lain sebagainya itu bagaimana rakyat istilahnya kurang baik Nah apalagi ayam pun mengetawakan istilahnya Apalagi sebagai masyarakat Kini Mbah Marijan telah tiada Tongkat estafet jurukunci pun berlabuh ke sang putra Mbah Asih namanya Beliau merupakan anak keempat dari enam bersaudara buah hati pasangan Mbah Marijan dan Mbah Ponirah Yang telah diangkat Sultan Hamengkubone 10 sebagai jurukunci Merapi pada 4 April 2011 Menggantikan mendiang sang ayah Sebagai tugasnya Mbah Asih berkewajiban melaksanakan tugas dari keraton Yogyakarta Yakni melakukan labuhan Merapi setahun sekali Labuhan Merapi sendiri memiliki arti mengharap gunungan dan ubo rampe Dari kantor kecamatan Cangkringan menuju petilasan rumah Mbah Marijan Kemudian gunungan dan ubo rampe itu secara seremonial diserahkan oleh camat Cangkringan Dan diterima oleh sang jurukunci Merapi Prosesi selanjutnya ubo rampe itu akan dibawa menuju ke atas gunung Merapi Dan berlanjut dengan prosesi ritual dan berdoa Dan pada akhir labuhan Merapi prosesi ditutup dengan pembagian nasib dekat kepada masyarakat Lantas yang menjadi pertanyaan apakah tujuan sebenarnya dari prosesi itu Merapi adalah milik Tuhan Maka kita harus minta keselamatan kepada Tuhan Sebagai juru kunci Merapi tugas dan tanggung jawab Mbah Asih lainnya Tentu saja menyebarkan informasi mengenai status Merapi Dan tanda-tanda alam jika akan terjadi sesuatu Tak hanya berdasarkan intuisinya saja Mbah Asih pun menyadari kolaborasi antara kearifan lokal dengan teknologi Pastinya akan memberikan hasil yang lebih baik Tugas yang juru kunci Merapi sejatinya adalah sebagai pelestari alam dan kearifan lokal Serta penjaga kesenian dan budaya tradisional Namun tentu saja predikat juru kunci tak bisa lepas dari hal-hal berbau mistis dan supranatural Mbah Asih sebenarnya saya penasaran dengan sosok gaib eyang sapu jagad Mungkin bisa dikonfirmasi ulang sebenarnya beliau itu siapa Dan seperti apa sih sosoknya dan juga tugasnya di gunung Merapi ini Sosok yang sapu jagad itu adalah asal-usulnya itu dari keraton Itu ada asal-usulnya juga manusia Seseorang yang pekerjaan itu sebagai juru taman Nah juru taman itu tadi apa diberi namanya endok jagad atau telur jagad telur dunia Yang memberi siapa yaitu yang memberi adalah panembahan sinopati Telur itu dari mana? Telur itu yang memberikan itu adalah dari Nyirorokidul Telur jagad itu disuruh makan Telur itu dimakan oleh juru taman tadi Terus setelah makan itu terus mereka itu berubah menjadi raksasa Dengan bukan manusia lagi kan itu di keraton ya menakuti loh Banyak orang yang takut Dan itu sampai apa namanya protes gitu kan Juru taman itu tadi protes Loh mengapa kok saya jadi begini? Kata panembahan sinopati bahwa ya sudah Ini kamu adalah sudah kehendak Tuhan Sudah takdir Tuhan Maka dari itu kamu saya beri tugas Saya beri tugas untuk menjaga Merapi Dan kamu ada tempatnya di Merapi Nah nanti setelah apa Nanti setiap apa yang dibutuhkan Apa kebutuhan kamu nanti saya kasih dan saya kirim Nah itu terjadinya labuan sampai sekarang ini Jadi saya mendapatkan visual Bentuk seperti raksasa yang besar Lalu tubuhnya itu dipenuhi lava panas Dan mengeluarkan asap Lalu memiliki tandu seperti tandu naga Dan meneriakan nama penembahan sinopati terus menerus Lalu ketika saya menelusuri lebih jauh Sosok ini sebetulnya dulu adalah manusia Yang wujudnya seperti ini nih Jadi wujudnya itu laki-laki yang badannya sedikit gemuk Dan memiliki janggut Lalu beliau ini orangnya sangat apa ya bilangnya itu Sangat pendiam Menurut Mbak Asi Merapi adalah sahabat sejati Karena ketika kondisi Merapi berstatus aman dan normal Merapi akan memberikan kesuburan tanah untuk bercocok tanam Hingga rumput yang segar untuk pakan ternak Oleh karena itu sudah sepantasnya manusia pun harus selalu memelihara Dan menjaga alam sekitar Janganlah alam itu dirusak Tapi perlu dijaga Artinya apa perlu dilestarikan Kalau misalnya seperti gunung Jangan merusak Misalnya ada tanaman-tanaman yang harus hidup disitu Itu jangan ditebak Ungkapan Merapi tak pernah ingkar janji Tapi kerap terdengar saat membahas gunung Merapi Lantas apa sebenarnya makna dari ungkapan tersebut Merapi tidak pernah ingkar janji Itu gini Kalau Merapi Itu sudah memberikan suatu tanda-tanda Itu pasti akan terjadi Ya maka itu setelah itu kan Ya kita bukan kuasa bukan apa-apa ya Kalau begitu ya kita Ngobrol-ngobrol sama masyarakat Wih Merapi akan nyano yuk Istilahnya memberikan informasi kepada masyarakat Untuk meningkatkan kewaspadaan Bah Marijan telah diada dan tongkat estafet sang juru kunci legendaris diteruskan oleh putranya Namun filosofi hidupnya tetap hidup dan patut menjadi teladan bagi kita semua Jangan kemana-mana tetap di misteri dunia Bah Marijan bukanlah orang sakti namun ia bertugas menjaga gunung Merapi dengan cara menerawang dari pengalaman atau ilmu titen Ilmu hafalan perilaku Merapi yang digabungkan dengan firasatnya yang telah terlatih sebagai warga Merapi sejak beliau kecil dulu Yang sangat patut dicontoh adalah tanggung jawab dan kewajiban terhadap pekerjaannya Hingga ia rela mengorbankan nyawa dan juga hidupnya Merapi tak pernah ingkar janji, begitulah ungkapan yang tersemat pada gunung Merapi Di setiap periode tertentu sejak abad ke-16 silam Dalam sejarahnya proses erupsi gunung Merapi melewati beberapa siklus Siklus pendek terjadi 2 hingga 5 tahun Siklus menengah 5 sampai 7 tahun Dan siklus terpanjang bisa lebih dari 30 tahun Maka sudah sepatutnya istilah Merapi tak pernah ingkar janji memang benar adanya Ia selalu erupsi setiap periode tertentu sesuai dengan janji-janjinya Masih banyak misteri di dunia ini yang belum terungkap hingga menjadi tanda tanya Ada yang sedikit tersingkap namun banyak juga yang tidak terpecahkan Saya Syekri, sampai jumpa di episode selanjutnya Ketika 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 Terima kasih.